Kami tidak ingin mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan asumsi. Jadi soal peristiwa yang disebut dugaan penguntitan dan lain sebagainya, kami menunggu saja apakah memang benar ada peristiwanya, lalu ada pihak yang menyampaikan informasinya secara resmi kepada kami. Karena sejauh ini juga tidak ada pernyataan resmi kepada kami, kepada Komisi 3 terkait masalah tersebut. Di sisi lain saat ini Komisi 3 di Masa Sidang ini memang fokusnya adalah rapat membahas anggaran untuk tahun berikutnya. Jadi ini di Masa Sidang yang sangat singkat, kami ada rapat anggaran yang sangat-sangat padat, juga ada beberapa kunjungan spesifik ke berbagai kota. Sehingga kalau tidak ada informasi resmi yang signifikan, kami tidak bisa menindaklanjutinya dengan memanggil atau mengundang pihak tertentu. Kita tunggu saja.